Pemirsa beredarnya isu Pertalite akan dihentikan distribusinya pada 1 September 2024 meresahkan masyarakat. Namun pihak Pertamina membantah isu itu sambil mendegaskan stok BBM Pertalite dalam keadaan aman serta tetap didistribusikan ke SPBU di seluruh Indonesia. Bahan bakar bersubsidi atau BBM jenis Pertalite masih menjadi favorit masyarakat saat mengisi di SPBU. Isu penghentian distribusi Pertalite per 1 September sempat membuat masyarakat resah, khususnya bagi kalangan menengah ke bawah. Namun pihak Pertamina Pertamina Pertalite membantah isu tersebut dan mengingatkan agar masyarakat tidak mudah percaya hoax. Pihak Pertamina Pertamina Pertalite menegaskan stok BBM Pertalite dalam keadaan aman dan tetap didistribusikan ke 7.516 SPBU di seluruh Indonesia. Pertamina Pertalite Dan stok dalam keadaan aman. Sekali tadi kami harapkan masyarakat tidak panik dan tetap membeli kebutuhan BBM sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tercatat hingga Agustus 2024, konsumsi Pertalite sudah mencapai 18,6 juta kiloliter atau sekitar 58 persen dari kuota tahun ini. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!